Baiklah, selamat datang kembali Semoners Ini akan menjadi match ketiga untuk week kedua hari ini Terserah melawan Kanaya Gaming Pertandingan yang bakal seru banget Kanaya terserah yang 2 top tier tim Indonesia Dan gimana, maksudnya lo kan dulu main di Kanaya selama 2 season Menurut lo Kanaya yang sekarang gimana? Kanaya yang sekarang jelas lebih kuat dari yang dulu Dengan tambahan Finis dan Andre gitu Ada alasan tertentu memang mengapa kita menarik mereka Kanaya menarik mereka untuk memperkuat timnya I see, terus kalau misalnya untuk terserah gaming sendiri Tadi kan seperti dibahas oleh 2 kesan sebelumnya ya Just in case dan Wolfie Bahwa terserah ini adalah salah satu tim yang Mungkin tim yang paling lama di LGS Dia udah dari season 2 Bener, tapi mereka mengalami roster change yang drastis Di 2 season terakhir Jadi di season 6 ini mereka ada roster change yang drastis sekali lagi Dengan 5 anggota baru Dan dari last week sih kemistrinya agak kurang Nah, minggu ini gue pengen lihat mereka udah sejauh mana berlatih dan memperbaiki kemistrin mereka Udah kayak tim baru sih pak Sebenernya sih, practically malah tim baru Tapi TSR ini sendiri kan minggu lalu 0-2 ya Dan Kanaya Gaming 2-0 Betul Karena TSR minggu lalu melawan tim-tim yang lumayan kuat Jadi gue bukan yang mendiscredit mereka Tapi mereka mampu pun di perlawanan yang cukup berarti sih untuk minggu lalu Jadi mari kita lihat minggu ini bagaimana mereka performa Baiklah, mari kita berbicara tentang pemain Untuk Kanaya Gaming Kanaya Gaming itu sendiri Last week Salah satu Ya kita sudah masuk ke band pick disini ya Ada Gangplank lalu ada Lulu yang di band oleh Terserah Gaming Lalu ada Zed lalu ada Fizz yang di band dari Kanaya Gaming Kanaya sendiri masih belum berubah dari season-season sebelumnya Mereka sering banget nge-band Fizz Karena gue pernah di tim juga Jadi gue tau mereka sering banget nge-band Fizz sebagai Karena menurut mereka Fizz itu rese banget Emang apa kayak Kalau misalnya kita kan biasanya nge-band itu karena untuk nge-stopin musuh gitu Tapi ini kita nge-band karena kita mikirnya Nyebeling banget ini champion Dan Gue mau bahas sedikit dengan Lulu Band Benana suka banget main Lulu Mid Utility Champion yang sangat bagus Dan dengan playstylenya dia cocok banget gitu Iya dan band kedua disini adalah Corki Mungkin itu nge-stop The Chopper yang tadi gue pengen ngomong bahwa Last week The Chopper 35 KDA dengan Corki Bener KDA Coper Corki last week bagus banget Tapi on top of that memang Corki di meta sekarang Di patch ini lagi kuatnya bukan main Kita bisa lihat di game yang sebelumnya Waktu Supernar ya Supernar main Corki Itu adalah Corki kali ini ya Akan di band tentunya oleh Terserah Gaming Mungkin ini adalah salah satu pick Untuk nge-stop The Chopper Maksudnya dia Kita gak bisa biarin dia panas lagi dengan Corki gitu kan Gue mau bahas sedikit dia first pick Mundo Mundo lepas disitu Suatu OP pick yang di season ini sih Didapatkan oleh Terserah gitu Dan hovering Soraka Ngomong-ngomong Soraka lo tau gak? Soraka katanya bakal di nerf di patch ke depan Gue gak tau tapi Soraka udah cukup lemah Gue gak tau mau di nerf lagi Kita sedikit ngebahas nih nerfnya Soraka yang tadi gue baca sempet ya Soraka itu kalo misalnya kita star call Dia kan damage di tengahnya tuh nambah Iya bener Tapi kalo misalnya kena slow nya tuh harus di tengah Sekarang dia center di starfall nya itu udah dihilangin Jadi damage nya gak ada extra damage Tapi slow nya kena semua Itu lebih ke arah buff kalo gue liat Karena memang star call bukan lebih dipakai untuk damage Tapi untuk memang CC nya Problemnya kalo misalnya nih kan kita start call di level 5 nih ya Dia kan slow nya 50% Sekarang 30% all level Jadi sort of like a bit of a buff but a bit of a nerf Tapi bener Jadi tapi Soraka masih bisa max level W abis itu E Jadi Q nya memang gak terlalu dia ambil satu level Memang bukan untuk damage scale tapi slow nya aja Ini iya Ah tapi satu lagi Sorry Sorry masih ngebahas sih disini Soraka ya Soraka itu katanya Pasif apa namanya yang dia gimana dia nge heal itu Standard damage Itu dilempar ke Q sekarang Jadi kita gak usah naikin way lagi buat ngincer pasifnya Q Oke Interesting sih ya kita liat aja gimana dia kedepannya Gua Excited tapi Gua ragu sih Soraka bisa muncul di kompetitifnya Iya tapi kita akan ngeliat ke CD Miss Fortune Band dari Kanaya Gaming Miss Fortune Pik OP sih Pik bener-bener yang standar bisa dipakai support juga bisa Mint juga bisa Apalagi ADC tentunya karena memang Metanya ya Sakit banget Trading nya dia kuat banget Teamfight kuat banget Ya tentunya ada Bart dan Kalista dari Terserah Mereka pasti ada rencana di BN ini Bart Kalista sinerginya cukup bagus gitu Dengan dua ultimate yang bisa apa ya Big ultimate lah kalau kau bilang Lalu Mereka Kenapa mereka pilih support sama IDC Karena mereka gak masih gak mau kasih Gambaran kepada Kanaya Gaming Komposisi apa yang mereka mau pake Kalista sama Bart bisa pake Almost anything Any kind of composition Dan kita akan melihat Thumpcans disitu ya Dengan Twitch tentunya Thumpcans Dengan Kindred Mereka pakai mekanisme yang kalau ketangkap langsung mati Tapi dengan adanya Thumpcans dan Kindred itu bisa ngasih banyak Survival buat Twitch ini Bantu ya Bener Dan kita akan melihat Lissandra ya Sepertinya akan dimainkan di mid ya disini What do you think of Lissandra? Lissandra mid bagus Dia shovingnya hampir gak kalah sama apapun Kecuali mungkin Victor Dengan teleport play dengan E nya yang lumayan jauh Banyak dipake di liga-liga luar Oh hovering sepertinya akan mengambil Victor mungkin disini Kira-kira kita belum melihat mid dari Kanae Gaming ini Ya Victor udah kan dipinggal dari Kanae Gaming ini Sepertinya apa nih tim A yang akan diambil oleh Kanae Gaming sebagai mid counternya? Dia bisa ngambil Varus Untuk bener-bener kalau mau counter Victor Tapi gue rasa dia bakal coba main Assassin disini Mungkin Yasuo mungkin Zed Gue sendiri gak yakin Tapi gue rasa bener-bener punya sesuatu di kantongnya dia Yang udah dia siapin untuk lawan champion-champion standar seperti Victor Karena Vindor standar banget Dia pasti udah lawan kayak ratusan kali Jadi tentunya kita akan melihat last pick disini masih menunggu Disini gue liat bakal trundle support, thumb can stop kayaknya Oh, but Leblanc Skill based basically Jadi siapa yang punya better mechanics, siapa yang bisa trading lebih bagus Bakal menang lane mid Mungkin kita akan melihat sedikit dari Wextrude dan Voka lagi ya Mungkin sedikit agresif Betul, bakal mirip-mirip sih di mid lane Bakal banyak agresif Lalu jungler bisa dateng mid dengan sangat mudanya Victor itu hampir sangat susah untuk lari dari game Jadi kayak kalo Leblanc bisa kenain A nya gitu Victor mungkin almost guaranteed die Dia harus ambil cleanse sih gue rasa Iya dan kita akan melihat Mundo jungle dan sebuah Fiora pick dari terserah Fiora You don't see that everyday Menurut lo gimana? Fiora masih strong top lane gitu Walaupun banyak meta-meta yang champion-champion yang memang kuat Tapi Fiora masih salah satu top tier, top champion gitu Jadi masih bagus banget, standart Disini Mundo dia bisa counter I mean, Trundle nya bisa counter Mundo punya tankiness Dia bisa ulti Mundo nya biar Mundo nya gak begitu tanky lagi Bagus banget Meletakkan Mundo di jungle Would that be your right choice? Karena with this composition menurut lo bisa lebih baik gak sih dari terserah ini? I mean Fiora top terus Mundo jungle dengan Victor, Kalista dan Bart Bener, tapi kalau kita lihat dari tim Kanaya Intinya adalah damage deal nya bakal banyak dari Twitch Tapi dengan adanya Thumpkins, Trundle, Kindred Kan sangat sulit untuk Fiora dan Mundo untuk menembus backline nya gitu Jadi kayak dari champ select sendiri gue sangat favor Kanaya Kalau kita gak ngomongin tentang player nya ya, dari champion nya aja Gue suka banget komposisi Kanaya Mereka punya apapun, mereka punya semua yang mereka perlu untuk Kayak mid game setup, late game setup nya juga ada juga Kalau played on perfectly gitu ya? Bener, bener Gitu Dan kita akan bentar lagi akan masuk ke game tentunya Masih menunggu sebentar ya di sini ya Jadi kita akan ngebahas sedikit Never dari terserah akan main di Korea ya dengan 90 pink Kira-kira efeknya bakal gimana tuh untuk ke permainan ini? Sebenernya pink 90 standar sih Memang ada delay tapi gak sampai susah banget gitu Tapi di level high seperti ini kayak LGS mungkin bisa berpengaruh Dan kalau sekali fatal misalnya sekali kalah kill satu gitu bisa fatal banget Bisa ketinggalannya makin kerasa ya Makin kerasa banget satu kill aja gitu Iya Terserah pink nya standar sih Gue suka, kalau mereka bisa out scrimish Kanaya Misalnya kayak out-out-outan mereka bisa menang Gue pede dengan pink nya terserah Tapi Kanaya overall lebih better Kita akan melihat di sini The Chopper yang akan main Twitch ya Apakah dia bisa bertahan dengan performa dia week 1 Atau apakah lo akan melihat perubahan di sini? Benar, Chopper terkenal banget dengan posisinya yang almost perfect yang bagus banget Dan Twitch itu salah satu ADC memang yang dia perlukan adalah posisi gitu Karena dia gak perlu buka war, dia gak perlu istilahnya gocek-gocek Dia cuma cari posisi bagus, tembak-tembak gitu aja Dan dia main Twitch bagus banget, gue udah pernah lihat sendiri Dan Twitch trundle combo by the way itu deadly banget Trundle tinggal A, Twitch dari invisible lalu lempar dia punya poison, double slow Gak bisa jalan Tabuk-tabuk-tabuk, burst Tiba-tiba pecah Apalagi Bart yang kayak gak bisa lari gitu Terus satu lagi, tapi kita melihat kemarin Kanaya Gaming Gue denger-dengar katanya setelah pertanyaan mereka melawan J2G gitu ya Sempet ada internal discussion gitu ya Katanya mau membahas mengenai permainan mereka melawan Jakarta Jakarta North Tapi titik beratnya nih ada di Phoenix Rumornya sih katanya Phoenix chemistry nya belum dapet Menurut lo gimana nih? Bener, karena overall memang perlu waktu sih Untuk chemistry seperti itu, tim baru, anggota baru Perlu waktu, latihan yang banyak untuk bisa ngerti, bisa saling kompak gitu Dan dari week lalu, jujur memang Phoenix bukan karena chemistry sih Tapi dia lebih underperform Mungkin dia merasa harus membuktikan sesuatu karena dia baru join kan Ke tim yang nomor satu bisa dibilang Dan dia merasa harus membuktikan sesuatu begitu Lalu mungkin pressure nya masuk ke dia dan gitu Ya kita akan melihat Phoenix menggunakan Kindred ya disini ya Jadi kita akan melihat perlandingan yang cukup menyenangkan Maksudnya ya cukup asik dari seorang Kindred ini Dimana lo tadi pengen ngelihat Kindred di-utilize banget gitu kan Kindred itu kayak kalau gue boleh bilang rajanya skrimis Rajanya perang kecil-kecilan gitu Bukan 5 lawan 5 tapi kayak 3 lawan 3, 2 lawan 2 Seru banget Kindred utility nya banyak banget, ulti nya bagus banget gitu Iya dan gue juga katanya Piora Tampkins Iya gue dan gue juga katanya denger-dengar kak Andre disini akan main dari Singapura ya Bener, Andre bakal main Singapura tapi Singapura hampir sama kayak Jakarta sih gak tidak jawab Mungkin yang jadi pertanyaan itu komunikasi Menurut lo gimana nih? Karena kan mereka gak bisa langsung di satu tempat gitu kan Di which is yang idealnya gitu lo satu game room rame-rame gitu kan Lo bisa komunikasi satu sama lain Tapi kenyataannya adalah hantri sekarang ada disini Kurkira itu bakal menjadi soal satu Apa sih namanya? Alasan mungkin mereka bisa aneh perform sedikit dari Andre itu atau? Bener, tentu saja optimalnya bahwa mereka bermain dari satu ruangan ya Tapi gak beda jauh dengan ping yang sebenarnya relatif standar Mereka pasti bakal baik-baik aja sih menurut gue Karena Ocean sendiri main dari Bandung dan ketiga lainnya main dari Jakarta Iya Dan para pemain disini sepertinya kita akan melihat sedikit aksi ya di awal-awal Kita sudah melihat peel disini, never Iya stun pertama dikeluarkan oleh Bart Dan kita akan melihat Ice Peeler disitu Junker Peeler yang mungkin kita menyebut dengan skin seperti itu ya Bener, karena ayah main dengan sangat confident Mereka merasa mereka lebih balik Kalau gue lihat sih dan gue kenal mereka Jadi mereka akan main sangat agresif di game ini Nah gue mau lihat bagaimana terserah bisa counterplay mereka gitu Dan kira-kira bakal ada early invade gak nih? Nggak bisa sih, Trundle memang bisa set up yang sangat baik Tapi dengan ada award coverage yang dari terserah Gue rasa hampir nggak mungkin bisa invade Iya dan para pemain disini kita akan melihat Cukup normal sih sebenarnya settingannya Kembali lagi kita tidak melihat pause di awal-awal ya Tradisi Indonesia where? Kemana ini? Lebih baik? Nggak ada pause Tapi kan kayak misalnya kita sudah sedih melihat pause gitu Tiba-tiba nggak ada pause Too bad Kok nggak ada pause ya? Iya Gue mau bahas jg Thunkens Fiora sih Di sini akan sangat sulit untuk Fiora menangin lane-nya Sangat sulit Gue kurang setuju dia pick Fiora di situ lawan Thunkens Mungkin dia belum terlalu ngerti bagaimana Thunkens bekerja Karena memang sangat jarang dipakai dan digunakan gitu Tanpa Thunkens sejauh ini Apalagi di Indonesia Iya Dan kita akan melihat di sini ya Jadi ada award options Mungkin Oceans ini salah satu top Top Apa namanya ya Top yang One of the best top in LGS Bener Dia salah satu Menurut orang Salah satu orang Salah satu pemain top terbaik di server ini Dan dia sekarang kembali ke top lane Iya Gue lebih suka dia top lane sih Pilih terus itu sedikit memberi sentuhan cinta ya Terhadap chapter di spot Oh kita akan melihat aksi yang cukup menyerangkan Dimit banana hamat harus terkena damage sampai Half health tapi kembali lagi tadi yang kita Sekirakan gitu ya Bakal ada sedikit aksi tentunya dimitir ya Bentar bintang di sini bingk kita lihat main top lane Di kalau minggu lalu korea Oh Oh Dengan arti yang tertulis ini Finish nakapnya di first blood Wow What the Aku Gue gak berharap melihat Apa ada first blood yang kayak gini tadi ya Karena cukup tiba-tiba gitu Itu yang gue bilang Mungkin dia gak expect Dan dia gak ngerti bagaimana Tamquins bekerja di top lane Dia gak nyangka bahwa Tamquins bisa set up gangnya segitu mudahnya Lalu lihat tertangkap dengan begitu Dan Never di sini Terkena sedikit sentuhan cinta Dari seorang banana hammock Dengan Leblanc Dan satu seorang sudah di sini Gold difference sudah mulai terlihat di awal-awal Karena first blood tadi Never terkenal dengan mid laner dengan mekanik terbaik mungkin Bisa dibilang kalau misalnya kita ngomong satu lawan satu Ya dan Never di sini mungkin akan tumbang dan banana hammock Bahkan mengambil nyawa never Itu dengan bantuan Phoenix tentunya Dan kita akan melihat Hybrid di sini ya Dari kemarin Phoenix bisa dibilang Untuk perform tapi Melihat RD game nya dia kali ini Bener Dia langsung ambil 2 kill di 3 menit pertama Kill contribution yang banyak Tapi sayangnya dia ngincer mundo dengan pasifnya Iya Kalau dia tadi bisa ngincer top lane Dia udah dapat extra damage nya Bisa snowball banget Kindred TV Mungkin tadi dia berharap ada sedikit Perlawanan di jungle dia gitu ya Gapak-gapakal di-invent apa gimana gitu kan Tapi mungkin This is for the best lah Iya Dan Phoenix tentunya disini mulai terlihat performanya Mulai menlaik semoga aja This is a good trend Bener Dan disini game Memberikan Engage di bawah Iya sedikit engage di bawah situ Dan Phil harus turun hampir 50% HP disitu Dan para pemain dari Para yang diminta Iya Ocean sedikit trading dengan Pink Dengan skin piece dan Pink akan dimakan turun ke setengah HP Ocean masih memiliki skill 3 nya tentunya Disitu kita lihat Bing sebenernya menang crit Tapi trading nya masih dimenangin sama Ocean Iya Itu Thumpkin sih tapi ya Jadi wajar aja sih Bener Menang trade Karena ketika lu ditangkan kan Max HP yang bilang Dan Thumpkin punya skill A nya yang dimana Basically bikin dia Kena damage nya dikit banget gitu Oh itu berjebalkan banget ya Jadi ya Dan HP nya kayak dua kali lipat Orang normal bisa diaktifin Bisa naktifin shield Iya Masih sedikit farming di bawah ya Dengan farm yang tetap sama Se 35 32 Gak terlalu banyak difference tentunya Gue sedikit jebas ke Terhadap tim TSR untuk ngasih dua kill Early begini ngelawan Satu tim Kanaya Yang bisa dibilang salah satu tim terbaik Indonesia gitu Mereka bisa bener-bener memanfaatkan lead yang ada Lalu bawanya untuk kemenangan mereka Ini bakal menjadi sebuah blender yang bakal dihanus ya Bener Tentunya Ice Pillar yang akan dikeluarkan disitu Ice Pillar yang cukup menyebalkan sih ya Dari Sonal Trundle ini Bener-bener Banner yang emak menyebalkan Melakukan boring sedikit di mid Kita lihat gold nya 700 Dan itu semua datang dari dua kill yang ada CS overall masih even Masih imbang Mid Never menang dikit Tapi di bot lane Ehm Juga TSR menang sedikit gitu Tapi kita lihat top lane nya lalu Ehm Sebenernya CS dimenangin TSR gitu Iya Tapi dua first blood nya Eh dua kill pertamanya bikin Ngebantu banget gitu Ngebantu banget gitu Untuk ke gold treatment terhadapkan nya gaming Dan disini kita akan masih melihat Oh jebas akan mencoba Masuk lurus dengan cepat lain Kita akan melihat Binx Akan maju ya Apa Yo never mind ada cast disitu Ada mundur Tapi Binx Tapi bisa mati mah Jinx ya Tumbang Makan Makan O-oh Oh Akan selamat dengan HP yang Mungkin cukup rendah Dan syutnya akan dikeluarkan Oh, dua long satu Akan dilawan Iya Flash yang akan dibuang oleh Kass O-oh Kass Kass sebetulnya gak harus Flash Dia bisa lawan balik Udah ga ada mana Tom Cance nya Iya dan Takut dimakan Ii takut dimakan Tapi gak ada Mana sebenernya Tom Cance nya itu Itu kala mental Oh ya kembali lagi osit menunjukkan permainan sangat baik dan gimana gue tadi berharap bahwa pas ketika ada geng datang, gue sempet menjadikan kenapa sih Winx majuin harusnya dia kalah benar-benar dia muncul dari bawah out of nowhere dan hampir saja masih tetap dia masih berhasil membunuh Winx dan berhasil selamat dan ini sangat lumayan fatal buat Fiora Fiora perlu early advantage ya apalagi kalau tonal target sih bener bagaimana dia nanti teamfight dengan isinya dia tapi bisa bunuh kalau mereka dihabihan sejauh ini iya dan kita nggak meletih di sini melakukan recall dan Andre akan menghancurkan ice up Kokoa ya Kokoa panas dari Kokoa dingin malah eh Kokoa panas iya Kokoa panas dari bar barunya skin bar Iya skin bar dan bandana hamak disitu dengan never saling memukul bener Leblanc yang surprising disini adalah Victor biasanya lawan Leblanc selalu hapus Victor lebih ada power untuk nge-push lainnya tapi benar-benar hamak bisa kontrol lainnya dimana dia nge-push terus-terusan gitu ever yang di belakang sangat baik dan ini ada salah satu faktor dimana kita nggak tahu kinder kapan muncul benar selalu lihat wardenya itu nggak ada wardennya dikit banget Cuman ada hanya ada satu di atas itu ya di River top jadi seorang kinder bisa masuk tiba-tiba mungkin itu salah satu mental game yang dilakukan oleh karena gaming gitu kan tapi kita lihat di sini ini bingung yang bagus dari tim terserah mereka kontrol vision yang cukup baik sangat baik kalau boleh dibilang sih ini ini dengan belum adanya side-stone gitu dan tentunya para pemain dari karena ya gaming disini kita belum punya satu geng lagi datang dari Kindred walaupun gue jujur tetap tarik sini lihat bagaimana kita akan dimainya ini Kindred gua bilang habis ngasih blue ke Leblanc dia bisa kebot ya tapi kamu lihat di sini di atas dan Bix akan dimakan mungkin akan tumbang dan Smash akan dipuang tentunya oleh Bix tetapi sedikit lagi sayang sekali Ocean hampir saja mengambil Bix tapi akan sangat sulit untuk Fiora sangat disayangkan karena udah kayak surga buat jenisnya bisa tinggal ngapa-ngapain bulet-bulet dunia lagi mau lagi mau dimajuin gitu malah dimakan iya kan tiba-tiba HPnya hilang sedangkan kalau bingung lawan balik dia ada HPnya tinggal dinyalain-lainnya juga perlu help dan pinat yang proku ada teleport yang datang dari atas tapi akan di-cancel bingung teleport tadi ya buang teleportnya dia nggak bisa teleport ke top untuk ambil CS yang ada dan dia akan maksudnya Oh inget di bawah lain tapi ada teleponnya di atas dan Oasis akan masuk begitu ultimate sudah keluarkan dari field sepertinya akan tumbang disini akan dibunuh oleh di-cancel dan masih ada Oasis mengejar pinat flash akan dibuang oleh pinat dan sayang sekali tadi hampir aja kena dengan ini ya jilatan maut ya seorang Thumb Gens ya kita bisa lihat perbedaan level permainan dari kedua top lane Bix berusaha teleport bot akhirnya nggak jadi dan Phoenix disini ini menunjukkan kalian yang menggunakan indret dan bad is what you're trying to see ya bener Kindred begitu dapet dua kill early atau dua assist gitu dia bisa langsung snowball banget kita lihat mundo HP seperempat tiba-tiba hilang hati ini adalah permainan sangat menarik dari seorang ini setelah kita melihat ia sempat anda performa week pertama dan kita melihat permainan dia sekarang ini mungkin sudah mendukung confidence yang lo bilang itu ya early gold yang hampir 2000 di menit 10 itu gede banget dan ini akan naya gini diseskan aja karena gini kayaknya nggak bakal memberikan kesempatan untuk tes untuk comeback ya udah mereka ada salah tim yang kalau misalnya musuhnya memberikan kesalahan panisnya biasanya kenceng banget bener tapi di sini Kalista masih farming dengan event kita masih lebih bisa lihat Victor dan kali saja masih oke sebenarnya mereka masih bisa comeback kalau mereka pertahanin skrimis yang bener gitu tapi top line-nya di sini yang jadi masalah bingk sebab akan sangat kesulitan cari panggung makin lama makin sulit iya ada di sini melakukan reward tapi akan bertemu dengan hantu dari Kalista ya gua masih nggak tahu kenapa mereka nggak band Trundle Trundle support itu Andre ke satu pakai di week sebelumnya dan memang sangat kuat sekarang apalagi dia main mundo dia mau ambil mundo harusnya di band Iya makanya gue juga dari semua berpikir Kenapa kalau misalnya lo mau ngambil muncul tanggalnya masih dibiarkan enggak di band Iya dan kita akan melihat uh mini-nya sangat banyak tentunya di top tapi orang-orang yang akan menggunakan kesempatan itu ya tapi dan Iya Andre kita lihat menit sebelas jungle tim blue udah dikontrol semua oleh karena lihat wordnya ada di tribus ada di bus dalam semua deket redbox semuanya ada semua ada wordnya udah dikontrol abis Dragon dikontrol abis ini pemain yang cukup dominating dari karena game-game game ini tentunya tidak melihat para pemain jadi tiasat lawan di word tapi Oceans masih mencoba untuk push-stop memberi pressure terhadap Bings yang jelas ketinggalan jelas ketinggalan jauh walaupun saya cuma kayak 10 tapi dari lihat gold lalu dengan championnya mereka di situ harus dengan krimis-krimis kecil yang dilempar oleh Oceans kita akan melihat pinat dan film di sini Oh kita aksi dan Andre dengan ice pilarnya berhasilnya ultimate yang dikeluarkan eh sorry ultimate dikeluarkan dari field itu ya dan ada never yang telepon ke dari nits dan Andre pun akan tumbang oleh field masih ada pemain dari kananya game ini masih ada pilih dan ultimate yang dikeluarkan masih ada dicapur dengan full yang pentingnya dicapur berhasil dengan effort tentunya masih ada pilih spasi hidup akan mengambil pinat sepertinya disitu ya Wow pilih bermain dengan sangat baik masih ada dicapur tapi disini masih ada di bandana hammock apakah mereka bisa mengambil terus tapi Oh mobil tan dan dicapur berhasil berhasil menambahkan chopper seperti bandana hammock disini akan mundur bener tiga tuker empat tiga tuker tiga ya sorry tiga tuker tiga sebenarnya skrimis yang gua boleh bilang di menguntungkan oleh untuk terserah karena mereka tadi ya kalau bihan itu begitu tuker tiga mereka lebih untung iya lebih untung benar gue lebih kejar tapi kita nggak melihat disini topnya dalam masalah ya dan bisa tadi harus telepon ke bawah itu kan jadi ya aku tadi bukan bukan dia sih ya si tepon yang telepon kebawah sorry overextend tadi dia udah dapet skill triangle harusnya langsung backup tapi dia berusaha ngejar akhirnya malah di counter kindred up langsung malah dia yang mati dan permasalahan terbesar disini adalah kalista nggak dapet kila apa-apa sedangkan Twitch dapet 3 kilo iya dan itu dan Kindred ini tadi bermain dengan sangat baik itu sangat baik kitingnya bagus dia tahu kapan keluar masuk kapan to when to go in when to go out itu bagus banget posisinya sangat bagus dan timing dia tadi sangat bagus menunjukkan kenapa you know why ini tidak disuruh bikin karena gaming itu ya dan terdiri tentunya akan mencoba untuk nge-feel-feel dan kita akan meletupkan disini dengan poisatnya sebelumnya telepon datang dari atas dari Viora Iya dan Bix tiba-tiba muncul Andre dalam pesulitan di ultimat akan dikeluarkan dari Bix apakah Andre akan tumbang atau apa dia akan selamat sepertinya akan mati disini dan there you go Bix berhasil mendapatkan satu mengejar ketinggalan dia itu yang diperlukan oleh Bix untuk comeback ya udah banget banana hemok yang mencoba untuk masuk kembali mundur kanan di tembok oleh lasernya never ya dan sepertinya dan disitu kita lihat bisa ada miskomunikasi dari tim kanai gaming ya mungkin itu dikarenakan Andre bermain dari Singapura itu mungkin salah satu faktor yang tadi gua bilang yang ini kalau sudah dikarenakan akan jadi masalah dan sepertinya no contest on the dragon banana hemok wuuu lasernya cukup sakit untuk dari never tapi tower talk akan hancur oh but ulti wah oh cuma kena iya tapi tower tuker Dragon iya nggak terlalu masalah sebenarnya untuk meta sekarang tower lebih jauh lebih berarti daripada Dragon pertama daripada Dragon overall jadi gua masih ya mereka memutuskan untuk Dragon Mari kita lihat bahwa apakah itu bisa terbayar atau enggak iya dan parah pemain dari terserah disini mereka dan iya pil berpain yang terbaik yang berhasil kesan antri disitu antri ketangkap dua kali terlalu maju dan ini sebetulnya dia juga di pas melawan Jagger Jaggernaut jadi bener banyak ketangkep gitu ya tapi bedanya kali ini itu Phoenix step-up Iya Phoenix step-up banget disini tentunya dan barangnya hemok dan never sini ya kan ada sih kedua iu laser yang sangat tapi bisa maklum sih mundur sekarang saat ini dia bingung mau geng mana dia gengkot busa lalu dia geng top juga seperti yang tadi malah dibunuh di orangnya dan kalau gengin mobilnya cukup banyak ya dari seorang leblanc ya jadi bener dia mau ngambil manapun sebenarnya masih sedikit kesusahan harus nunggu timing yang tepat sementara seorang kintut ini tampak aja sebenernya bisa gitu dia malah bisa membuat kesempatan itu bikinnya sendiri dan laningnya bisa set up geng dengan sangat mudah dengan tempen sebelum langsung Oh dan pindah disini Andre dengan bisa disanggap kita akan melihat Thamkes datang dari belakang masih ada Ocean apakah Kass disini akan tumbang atau Kass akan berhasil selamat ultimate sudah dimakan keluar dan IP nya akan turun dengan sangat drastis Ocean akan mengambil kini itu perpainan sangat yang sangat bersih dive mereka mereka lihat battery call langsung di-dive kali sanya gue rasa kali sanya enggak harus ada begitu gue nggak tahu kenapa dia nggak backup tahu apa yang gue suka dari waktu dia langsung terlalu bergabung itu kuatnya tanjian sekarang dia buat pakai ulti lalu terlalu terlalu kata dan Andre disini akan sedikit memberikan eh dominan sebetulnya terhadap feel kita lihat barusan Trundle tinggal E dari jauh lalu Twitch follow-up sedikit aja kalau sudah langsung mati gitu padahal touchnya enggak ada mana kalau dia terusin bisa mati apalagi dengan slow yang gila banget bener itu yang bilang tadi kombo Trundle Twitch board icepiller keluar bener dilempar botol poison dengan langsung slownya gede banget dan jadi nggak bisa jalan dan dengan mudahnya gitu ya tuh bisa ngumpulin stack dia bener apalagi champion seperti Kalista bakal ke shutdown banget iya gua bilang The Cooper di sini milik memilih Twitch bagus banget sih dilihat musuhnya sama Kalista bat dia langsung pilih Twitch itu bagus banget dan banget sangat penyelamat dan sangat baik kita akan melihat go selain itu uuuh bener-bener hampir karena hampir ah ngana stand-up saya dan Andrew esri ada Andre disini akan menyebabkan adalah server dalam perusahaan itu kulit tapi di caper akan terkena ultimate dari server dan seperti akan tumbang tetap saja disitu dan double-double kill dari di caper masih berpain dengan sangat baik bener-bener mahal dari last week masih dibawa ke sini dan dia tapi mati satu hadiahnya bakal ngutur iya dua kali tapi tetep di game ini dia jauh ini aja udah kontribusinya lapan dari 12 skill yang ada di belakang tapi pilihan berhasil mengguna Andres caper masih kecewa untuk hidup dan uuuh bener-bener hampok berhasil membunuh hampir star disitu tapi ada Ozu yang akan memakan punzo dan tentunya permainannya yang dominating banget Rift Herald diambil di dive begitu aja mereka nggak takut tuh suka dive mereka tahu kapan bisa dive kapan nggak bisa dive nya dan semua decision-making yang dibikinkan Naya game ini bagus banget kecuali Andre overextend itu aja dan tadi kembali lagi pinat kayaknya seperti fit ya wuuh dan Ocean di situ dengan recall meet yang juga baik tapi ini sepertinya akan dalam posisinya kita sulit ya di sini kita lihat screen dishnya kan Naya iya dan akan dibakan hahaha feel tidak berhasil kamu dan Ocean dipakai dipakai lorongnya buat bunuh teman-teman caper berhasil membunuh sang midlin disitu dapur dan fix akan jadi orang-orang langsung berhasil nge-reposte lidah dari Ocean tentunya tapi akan lupakan dan sepertinya akan menjadi kill lagi untuk Ocean Ocean dengan mudahnya meratakan backline dari the answer dan di sini masih ada tidak teman-teman coba oh sayang sekali Renek tidak berhasil membunuh ya Trundle A nya menyelamatin kembali lagi ya Andre di sini bermain dan nggak sangat baik karena Naya gaming sebenarnya bermain dengan sangat baik kita lihat scrimisnya tadi mereka tiga low lalu dikejar sama tiga dari terserah mereka lakukan balik karena mereka mereka tahu terserahnya nggak kompak tadi Bings maju sendiri ke arah Baron tapi duo masih di mid langsung di counterplay terus tiba-tiba sipil juga ketangkep di tengah-tengah gitu sama Ocean sekali tangkep lalu Victoria juga kena berseleblang sama Twitch tadi gue awalnya malah mikir si Oceans bakal kena karena dia sempet recall bait gitu karena situ kan terus tiba-tiba diambil sama tiga orang tapi ditinggalin gitu terus pilih mati terus tadi kayak lo bilang malah diambil teromongan ya mereka miskomunikasi dari tim terserah mereka majunya satu-satu lalu nggak kompak mereka mereka merasa mereka punya darah lebih banyak lalu lebih berani tapi akhirnya malah di-counter oleh di kanai gaming dan kita sudah melihat gold difference yang hampir 10k hampir 10k dalam 19 menit iya dan ini cukup jauh ya jauh banget pada lo bilang dan kanai game yang menunjukkan dominance di mid game kayak lo bilang tadi kanai game ini lah salah tim yang kalau misalnya musuhnya ngebuat mistake dipanisnya bakal keras banget setengah habis setengah mati dia udah terserah disini hampir udah nggak ada opsi untuk comeback kayak gue bilang tadi tim komposisi yang kanai udah perfect banget untuk itu oh engagement di mid dan tiba-tiba nah hammock disini Oh less pinat Hai segera sangat baik tentunya dan ada tangkir Oh sis datang dari mana di capur berhasil membunuh sepil maksudnya bukan feel tadi ya mati di situ never mati ya sorry tadi di film malah dia ever mati oleh film masih hidup tadi itu pinat yang mati orangnya utinya bagus sebenarnya udah kena tiga-empat orang di situ untuk menyelamatkan tapi udah terlanjur embush dari Twitch terlalu cepet untuk di respawn di situ ya itu permainan sangat baik kembali lagi karena ya game yang blunder dari tersebut setelah dan ini akan terlalu jauh di bakal dimanfaatkan abis sama sekali game jadi langsung Baron menit 20 dulu spot langsung ambil aja nggak bakal di contesta enggak ada yang bisa ya enggak ada yang bisa tetapkan setinggal ngetank kalau mau mati nyalain sih dengan sangat mudahnya gitu tuh masih bisa makan gitu itu sakit banget mereka udah main-main aja sih cuman kita lihat mungkin terserah masih bisa berusaha gitu kita lihat mentalitas disini walaupun mereka sangat bihan tapi sebenarnya mereka tetep harus berjuang bagaimana comeback karena di lol ini semua tapi juga kamu lihat ini akan menambil sehingga Dragon pertama ini Dragon pertama yang ngasih damage sama HP sama ade bakal makin kuat lagi karena ini dan lu lihat go difference ya go difference nya udah 12k 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 ini Twitch belum beli item gua udah bingung sih ini udah terlalu jauh kalau aku bilang itemnya udah jadi dua item yang yungu berusaha dia bakal beli item ketiga langsung kita lihat apa yang dia beli Twitch Oh ternyata cuma itu hahaha atap recurve bro tapi ya tetap udah terlalu jauh kalau gua bilang sih faktor terbesarnya satu adalah champion select yang gua bilang terserah terlalu comforting mereka nggak ngikutin meta Trendle dikasih Tahm Ken stop dikasih lalu kedua adalah screenings early-nya tadi yaitu geng-geng yang sukses lu lihat tadi damage-nya dari bandana hebat never happy langsung segitu tapi langsung recall abis recall tower ilang iya tower ilang dan karena ini game depan jangan terang dominan tetap jadi mid-game ini ya seperti yang akan menjadi mungkin gua nggak terlalu jauh kalau bilang ini bakal jadi kemenangan bukan nya gaming ya tapi terserah disini masih bisa kami masih bisa game is not over akhirnya di lol masih bisa kembang gimana pun kekadang ternyata emang berhasil oh flashnya sangat baik dari field tapi ngadri tindakan ketang-ketang di tengah-tengah Renek sudah menunggu pibadannya tetap tidak akan dikeluarkan dan ultimate dari field sudah dikeluarkan masih ada dicaperin Ocean terus ngepush di top dan Ocean masih ngepush ya di top Ocean nggak mau ulti dia rasa timnya bisa disengage dia tetap di top aja nggak apa-apa dan kelihatan itu akan kita letak up tower sama tumbang lagi itu benar ha dan banana hembak berhasil membunuh field ya meremehkan dia dengan adanya leblanc yang pet dan baron buff dia harus jaga jaraknya jauh tapi dia terlalu panjang iya dan banana hembak disini akan mulai dengan agg tapi ada ada Phoenix yang muncul flash sudah dikeluarkan oh dan oh disini game sepertinya dari karenanya gaming hanya tidak ada Ocean sih dan Jinx berbeda akan sangat baik tapi sepertinya dilempar ke atas dilempar keluar Oh nggak bisa sangat baik tidak bisa diperti akan tumpang oleh Ocean Ocean terlahan tapi pasti akan membunuhnya dan there you go dan itu yang tadi Ocean sudah low banget padahal di lawan Fiora yang full walaupun memang jauh tapi memang kenyataannya ngecap Fiora Tumpins gitu ya emang begitu ya ada keluar loh tadi itu apa dan tim terserah disini makin terlihat di unggung lo liat lebih pun saya makin banyak bener-bener lu lihat item Tumpins nya 704 skor itemnya ada deadman plates armor semua ada righteous glory ketemu bikin sterak lagi udah nggak bakal bisa mati sama sekali hanya ada Black Cleaver ya dan satu tiamat di tangan seorang Fiora disini dan kita kita coba untuk seizing mid tapi plus tidak akan berhasil level disini dia nge-stank ada Oceans yang dari belakang seperti yang akan menjadi kill itu lagi untuk Oceans level yang akan dimakan tapi yang akan terkena stun dan Andre yang mengambil kill itu Report Rundle yes Report Rundle KS tapi dia mau dapet kill lah biar scorenya nggak jaya kira-kira-kira dan terlihat yang berhasil memakan perut penangkapnya dan stunnya dari Oceans akan mengambil kill terhadap khas disitu gua liat disini terserah udah mulai tilting ya mentalnya mereka mereka udah mulai main sebarangan ultimate yang dikeluarkan why why dan banana hammock berhasil bahkan satu Oceans berhasil bahkan satu juga itu menjadi kill kedua dikirim kecil ke dunia dan ini akan menjadi win kepentingannya ini convincing win masih menit 24 udah segini jauh dan gold difference yang hampir 20k dari ini terserah udah bercanda-bercanda tapi nggak apa-apa supaya mereka nggak terlalu bad mentalnya tetap lagi bisa comeback di game-game sepertinya convincing win yang datang dari kananya gaming jadi kok kita sudah melihat Phoenix mengeluarkan ultimate-nya untuk menghancurkan Nexus dan I think that is it perhaps not yet maybe a call too soon belum dan oh oh satu lagi lagi menangkan tentunya untuk kanaya a very convincing pemenangan yang sangat dominan dari kanaya gaming lawan terserah di game ketiga pada sore hari ini kanaya gaming disini akan menyusul Zero Latitude di kelas mana atas ya dengan 3-0 sementara tim terserah akan turun ke bawah Zero Latitude dapat kosong apa oh tadi menang juga ya udah VOD iya spoil dan tentunya oke iya dari kanaya gaming disini sementara nomor 2 dengan Zero Latitude sudah 4-0 lalu terserah harus turun ke bawah dengan 0-3 bener dan kalau kita melihat Phoenix tadi bermain dengan sangat baik ya mungkin kita sempat berpikir bahwa Phoenix ini mungkin bakal ada under performance-nya ya tapi melihat permainan Kindred dia yang sangat baik dan dulu pengen ngelihat Kindred diutilize dengan baik juga what you saw bener tiga menit pertama dia dapat dua kill contribution langsung buat tim kanaya yang akhirnya snowball sampai kemenangan yang begitu 5-2-5 bener jauh banget dan ya dia stepping up tapi kita lihat beberapa kali Andre masih ketangkep gitu dan di tim terserah sendiri masih banyak blunder goliat scrimishnya masih nggak kompak karena memang tim baru seperti yang kita bicarakan earlier mereka harus menemukan chemistry mereka sendiri gitu kekompakan menurut lu gimana nih terserah kedepan-kedepanan nih? mereka masih bisa comeback sebenarnya mereka punya banyak potensi masih big 2 lagi ya? ya actually awal-awal season ini gua surprise dengan komposisi mereka yang baru pemain-pemain mereka dan gua pikir mereka bakal do good gitu ya bakal bagus ya dengan komposisi mereka malah komposisi yang cukup menarik dari tim terserah sih ya dan tapi itu akan menjadi kemenangan untuk kanaya gaming tentunya congratulations for kanaya gaming for that 3-0 of course dan the chopper masih bermain dengan sangat baik ya KDA-nya masih cukup tinggi tadi ya masih baik kalo gua bilang MVP of the match Ocean's Eleven iya itu pasti, itu jelas banget tadi Tumpkins yang udah lu digebukin 2 orang sekalipun masih menang gitu kan bener, tapi... walaupun HP lu cuma 1 per 4 itu masih bisa menang big factor-nya juga tapi karena Binks memang kalo gua liat belum terlalu biasa lawan Tumpkins di top lane gitu dia juga nggak terlalu main top lane kan ya gua rasa mungkin tadi juga berpengaruh dengan champ pick-nya ya bener terserah terlalu mengandalkan Outmeta, Fiora Top itu udah kayak World Championship kemarin Fiora Top, Victor Mead gitu kan dengan Kalista Kalista masih oke sih sebenernya Kalista Bard nggak terlalu bermasalah Jungler Mundo itu sebenernya mereka menyesuaikan ke meta tapi kita liat ya terlalu dibantai di top lane sih nggak begitu kerja dengan baik sih sepertinya sih mungkin karena Binks kembali lagi ya TSR Binks sudah kalah duluan karena dia udah kontribusi kill pertamanya tuh udah gila banget bener dia berusaha bermain agresif tapi malah ke counter gang dia nggak nyangka gang level 2 Phoenix langsung ke top dan itu akhirnya dia bayar gitu dengan harga yang mahal Punished Punished banget dari Kanai Gaming dan kembali lagi Kanai Gaming bukan tim yang bakal membiarkan apa namanya blunder-blunder seperti itu dibiarkan begitu saja ya Punished-nya bakal kenceng banget dan tentunya kita akan ada game keempat ya dan apa tuh game ini? Terserah lawan Joy iya terserah melawan Joy terserah akan main di game kedua melawan Newcomer disini ya terserah sebagai salah satu tim yang paling lama di LGS melawan Joy yang baru masuk tapi hype banget Spike kita udah denger dimana-mana performa yang sangat baik dari Joy dan juga I7S sebagai ADC iya gua nggak sabar sih nonton dan melawan terserah dengan kayak lo bilang sebenernya skuatan yang cukup menarik ya kayak mistinya belum dapet apakah terserah bisa menang di game keempat atau akan menjadi kemenangan untuk Joy? mari kita saksikan tapi yang match terakhir ada Kanai Gaming lawan Revival bakal lebih seru lagi gua bilang dua top tim dua terkuat mungkin kalau menurut gua pribadi akan ketemu di sore ini di game terakhir game kelima jadi tentunya ya saksikan game keempat dan game kelima kali itu akan menjadi game yang sangat menarik dan itu saja untuk game ketiga ya dan gua 8can dan disini rekan gua T-Bob kita akan kita masih ketemu di game 5 oh tentu saja tapi we are signing out for now and we'll see you guys next time alright